Pemirsa, bagaimana pantauan terkini harga sembako di pasar tradisional Medan dan pasar tradisional di Jakarta? Sudah ada Wanasari di pasar Raya NTC Medan dan Faris Noval di pasar Klender. Pertama kita ke Wanasari terlebih dahulu. Selamat pagi Wanasari. Bagaimana pantauan harga sembako di Sumatera Utara saat ini? Selamat pagi Yasmin dan Pemirsa. Di pasar Raya NTC Medan ini kita bisa memantau harga sejumlah komoditas mulai dari daging sampai bumbu dapur. Dan untuk di Sumatera Utara secara umum untuk harga komoditas daging ini mengalami kenaikan mendekati bulan suci Ramadan terlebih pada hari ini yang sudah jatuh satu Ramadan begitu. Dan untuk harga daging di kisaran Rp140.000 bahkan sampai mencapai Rp180.000 per kilogramnya. Dan di kota Medan sendiri sebelumnya harga daging sebelumnya Rp120.000 sampai Rp130.000 per kilogramnya. Namun saat sepekan mendekati Ramadan harga daging mengalami kenaikan. Dan kenaikan signifikan ini terjadi di daerah Kabupaten Mandelina Tal Sumatera Utara di mana harga daging di daerah tersebut mencapai Rp180.000 per kilogramnya. Dan ini bervariasi untuk beberapa daerah Kabupaten lainnya di Sumatera Utara ada yang harganya Rp170.000, ada yang Rp160.000 per kilogramnya. Dan ini tidak menyurutkan minat pembeli atau masyarakat untuk mengkonsumsi daging terlebih untuk konsumsi pada satu Ramadan yang jatuh pada hari ini. Dan selain harga komoditas daging sepintas kami berbincang dengan pedagang di pasaraya MMTC medan ini terutama untuk komoditas bumbu dapur. Sepintas tadi menurut pedagang ada terjadi penurunan begitu. Dan untuk lebih lengkapnya saya akan berbincang dengan Pak Rony. Pak Rony boleh berdiri. Nah, Pak Rony ini adalah salah satu pedagang komoditas bumbu dapur di pasar MMTC medan ini. Pak Rony, untuk harga cabai, kemudian harga bawang merah, bawang putih, hari ini kisaran berapa Pak? Kalau cabai merah sekitar Rp20 sampai Rp23.000, itu cabai merah ya. Kalau cabai rawit sekitar Rp18 ke Rp20.000, dan cabai hijau sekitar Rp15.000, bawang merah juga masih berkisar sekitar Rp25.000. Kalau kita melihat harga ini dari sepekan sebelum satu Ramadan, Pak, ini sepertinya mengalami penurunan ya Pak? Mengalami penurunan, drastis sekali di itu. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Itu tergantung stok. Kalau memang stok tadi banyak, itu otomatis pasti murah. Artinya stok hari ini banyak Pak? Iya, terlalu banyak. Pak, kalau penurunan harganya sepertinya terjadi pada per hari ini Pak? Udah sekitar dua hari, semalam sama ini hari. Yang paling drastis untuk harga apa Pak? Cimana? Yang paling drastis penurunannya untuk harga apa? Harga cabai. Sebelumnya sempat berapa Pak? Sebelumnya sekitar Rp35.000 sampai Rp30.000 gitu. Kalau harga bawang? Harga bawang masih normal, tetap-tetap gitu ya. Baik, Pak Rodi terima kasih atas waktunya. Ya, demikian pemirsa. Salah satu pedagang di MMTC ini yang kami tanyai, Pak Rodi adalah salah satu dari mereka yang menyatakan bahwasannya untuk komoditas bumbu dapur di pasaraya MMTC ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding beberapa hari mendekati Ramadan kemarin. Yasmin. Ya, Wanasari Lantas, apa upaya pemerintah ataupun Pemprov Sumatera Utara untuk menekan harga daging di sana? Ya, sejauh ini yang kami pantau tindakan pemerintah untuk mengendalikan harga pasar khususnya di Sumatera Utara. Di beberapa daerah seperti di Kabupaten Padang Lawas, ini pemerintah daerahnya bekerjasama dengan Bulog melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga pokok tepat. Tetapi, itu terjadi ataupun itu dilakukan pada H-7 Rawadan dan saat ini otomatis ketika harga sudah stabil, maka ini menjadi apa yang diinginkan oleh masyarakat di mana harga sejumlah kebutuhan pokok kembali stabil. Dan begitu pun untuk komoditas daging seperti yang saya sebutkan di awal tadi, masih terpantau tinggi begitu, karena tingginya minat masyarakat untuk mengkonsumsi daging pada satu Ramadan. Yasmin. Baik dari Medan Sumatera Utara, kita beralih ke Jakarta atau Pasar Klender Jakarta Timur. Selamat pagi, Faris. Bagaimana dengan kondisi di sana saat ini? Selamat pagi, Yasmin. Dalam pemirsa, di momen spesial, momen Ramadan seperti ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah kuasa bagi umat muslim yang melaksanakan. Dan memang di momen-momen Ramadan seperti ini, biasanya untuk harga komoditi pangan ini mengalami kenaikan, bahkan ada juga yang naik secara signifikan, namun ada juga yang tetap stabil harganya, ataupun naik namun tidak signifikan. Lalu, memasuki hari pertama Ramadan ini, memang terlihat dari pantauan kami di Pasar Klender Jakarta Timur ini, terdapat sejumlah toko atau pedagang yang tidak berjualan dikarenakan pulang ke kampung halamannya. Dan pemirsa, berdasarkan informasi dari Info Pangan Jakarta, dari website infopanganjakarta.go.id untuk harga-harga pangan di Pasar Klender Jakarta Timur seperti cabai rawit merah ini yang melalami kelonjakan yang cukup signifikan hingga saat ini mencapai Rp85.000 per kilogram, cabai rawit hijau di angka Rp50.000 per kilogram, lalu bawang merah di Rp35.000 per kilogram, dan bawang putih di Rp30.000 per kilogram. Untuk lengkapnya kita tanyakan langsung pada pedagang di sini, ada Ibu Siti Fatimah. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu, ini saya bisa dijelasin dari bahan-bahan pokok yang Ibu jual di sini, mana saja yang melalami kenaikan dan mana yang stabil harganya. Ini kalau cabai stabil di, barang merah stabil, sayur-sayur murah, enggak, enggak naik. Cuma cabai ini doang, cabai rawit merah, agak, emang udah lama ini, barangnya stoknya enggak ada, sampai Rp80.090. Kalau yang cabai keriting ini stabil, cuma Rp40.000. Untuk cabai rawit merah yang tadi melalami kenaikan sampai Rp90.000 itu, itu naiknya sejak kapan? Semenjak bulan rawit itu udah anu, rajap rawit itu udah mahal di lama ini. Langsung ke angka segitu atau naiknya pelan-pelan ya? Tadi pelan-pelan, biasanya Rp60.000, Rp65.000, Rp70.000, Rp75.000, Rp80.000 gitu. Tapi kalau Rp100, enggak. Tapi kalau pasar lain Rp100 mungkin. Kalau pasar klender itu pasar murah, Pak. Untuk di Ramadan seperti ini, Ibu ada menyediakan stok pangan lebih lagi ya, Pak? Kalau sahur-sahur cukup. Banyak, lebih banyak di pasar rinduk, juga sampai melimpah, meruah. Sahur-sahur begini, Pak. Enggak kekurangan. Iya, murah. Berarti untuk penjualan Ibu, sampai saat ini bagaimana, Ibu? Ya Alhamdulillah, lumayan. Seperti ini ambil untungnya sedikit. Enggak kayak pasar lain, kayak pasar amal mahal. Kalau pasar kira-kira yang paling murah, terkenal murah. Berarti harapannya untuk pemerintah gimana, Ibu? Ya, untuk pemerintah ya bisa turun ininya. Enggak pakai naik, enggak. Sayur-mayur tuh, tahu kalau sembako, bahan-pangan sayur-mayur di sini tuh murah. Iya. Di pasar induk tuh melimpah, meruah semalam. Suayuran penuh, Pak. Baik, terima kasih Ibu Siti Fatima. Semoga makin laku dagangannya. Ya, baik. Kalau begitu, Jasmine, dari para pedagang berharap agar pemerintah dapat menstabilkan kembali harga pangan di sini guna membantu para pembeli nantinya membeli bahan-bahan pangan, khususnya di momen Ramadan atau saat Ilvitri nanti. Kembalikan deh, Yasmin. Baik, terima kasih Paris Noval, mengabarkan langsung dari Pasar Klender Jakarta Timur. Dan sebelumnya ada Rekan Wanasari, mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, Rekan-Rekan. Selamat menikmati.